assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar guys ketemu lagi sama gue Hardi Saputra di channel sederhana gue ini hari ini gue mau unboxing handphone vivo Y15 yang tadi sore baru gue beli di Bukalapak dengan harga Rp2.100.000 seperti biasa spesifikasi vivo Y15 masih mengandalkan chipset Helio P22 yaitu besutan MediaTek yang memiliki clockspeed sekitar 2GHz bertandem RAM dengan RAM 4GB sebenarnya vivo Y15 memiliki dua varian yaitu 3GB dan 4GB untuk RAMnya walaupun sama-sama didukung oleh penyimpanan sebesar 64GB handphone ini juga dilengkapi slot khusus micro HD yang bisa di upgrade hingga 256GB vivo Y15 tersedia dua pilihan warna yaitu Phantom Black dan Burgundy Red harga sih emang boleh murah tapi untuk memotret handphone vivo Y15 ini udah dibekali oleh kamera utama yang membawa tiga lensa sekaligus layaknya handphone vivo S1 lensa utamanya 13MP dan kedua lensa 8MP itu khusus ultra wide dan serta lensa 2MP khusus sensor yang berguna untuk mengambil foto atau bokeh untuk kamera depan vivo mempunyai kamera berkapasitas 16MP walaupun tanpa didukung oleh LED flash tetapi kamera depan tersebut sudah didukung oleh all face beauty sehingga mampu menangkap detail wajah dengan halus vivo Y15 displaynya sebesar 6,35 inch kemudian untuk baterainya juga baterai jumbo sebesar 5000 mAh Vivo Y15 ini sudah mempunyai baterai berdaya jumbo sebesar 5000 mAh untuk keamanannya juga sehingga vivo Y15 ini masih menggunakan sensor fingerprint yang ada pada bodi belakangnya selain sensor biometrik tersebut tersedia opsi lain menggunakan password atau pattern mode untuk menjaga smartphone anda tetap terlindung sebenarnya vivo Y15 ini adalah pengganti vivo generasi sebelumnya yaitu Y95 yang sudah nggak diproduksi lagi ya mungkin itu aja kali unboxing gue hari ini dan mereview sedikit tentang handphone vivo Y15 mungkin kalau kalian tertarik dengan handphone ini bisa sebagai acuan untuk memilih-milih handphone baru itu terserah kalian oke mungkin itu aja jangan lupa like dan subscribe video ini jika bermanfaat share ke teman-teman kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh